Manajemen Taman Harga Satwa Seruling Mas Banjar Negara membenarkan telah terjadi kecelakaan kerja yang menewaskan seorang perawat satwa bernama Lulut Dwi Prasetyo. Korban tewas setelah diterkam Harimau Benggala di kandang display pada hari Minggu sore. Saat kejadian, korban sedang melakukan aktivitas rutin pemberian pakan dan membersihkan kandang. Diduga, karena lengah dari pengawasan, Harimau tiba-tiba menerkam dan menyeret korban sejauh 5 meter dari kandang tidur ke kandang display. Korban yang mendapatkan luka serius di leher akhirnya tewas karena kehabisan darah. Itu hanya diserang, terus kemudian ditarik keluar. Jadi luka yang ada itu hanya ada luka di leher, luka gigitan di leher dan juga cakaran. Jadi itu tidak sampai dimakan karena dengan bukti bahwa tidak ada satu anggota badan pun yang hilang atau masih lengkap. Seperti itu. Jadi luka itu hanya begas gigitan dan juga cakaran saja. Taman Marga Satwa Seruling Mas merupakan perusda yang mengelola obyek wisata satwa. Ada tujuh ekor Harimau Benggala yang menjadi koleksi di Taman Marga Satwa Seruling Mas. Pas ke kejadian, Taman Marga Satwa Seruling Mas ditutup sementara. Kasus perawat satwa tewas diterkam Harimau kini ditangani oleh Polres Banjarnegara. Hendra Septa, TVRI, Jawa Tengah.